Dan pemirsa, jika sebelumnya pemerintah DKI Jakarta ini menerapkan uji emisi untuk menekan polusi udara di DKI Jakarta, kini ada wacana baru yakni penerapan sistem ganjil-genap bagi sepeda motor di beberapa ruas jalan. Lalu seberapa efektif jika kebijakan ini diterapkan, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat transportasi Joko Setio Waryono. Selamat siang Pak Joko, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Metro Siang. Pak Joko kami ingin tahu, apakah memang efektif penerapan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor, khususnya untuk motor, untuk mengurangi kemacetan dan juga berpengaruh kepada pengurangan emisi, polusi di DKI Jakarta? Ya, polusi udara di Jakarta itu kan paling banyak oleh transportasi kendaraan bermotor ya. 75% lebih itu di Jabodetabek, DKI Jakarta itu sepeda motor. Tapi kita harus ingat juga, pelaksanaan ganjil-genap peroda 4 juga sudah gagal. Sebenarnya kalau mau, itu kebelikan dulu ada pembatasan ruas jalan tidak boleh oleh sepeda motor. Itu jauh lebih efektif ketimbang untuk ganjil-genapnya. Ya, karena ganjil-genap ini yang mobil juga, polisi juga tidak bisa apa-apa itu. Banyak juga kalau kendaraan punya, bisa lebih dari dua, kemudian jelas plat nomornya ganda. Ya, itu lancar-lancar saja. Nah, akar masalahnya bukan sebenarnya harus ganjil-genap. Tapi bagaimana menyediakan angkutan umum mendekati kawasan hunian, itu harus dilakukan. Selama itu tidak bisa dilakukan, ya apapun kebijakannya untuk menekan penggunaan pribadi ya tetap tidak berjalan bagus. Baik, ya tentunya untuk membuat transportasi yang terintegrasi, yang dekat dengan lokasi masyarakat masing-masing yang ada di ibu kota misalnya, itu tentunya kita harapkan. Tapi untuk penerapannya itu mungkin tidak bisa secepat penerapan ganjil-genap misalnya, yang bisa sewaktu-waktu langsung diterapkan begitu. Nah, kalau dari Pak Joko sendiri, apa evaluasi yang harus dibenahi dari kegagalan penerapan ganjil-genap pada kendaraan mobil misalnya? Yang jelas itu ganjil-genapnya di Indonesia itu hanya sebagian satu per waktu. Mestinya kemarin kota ASEAN game itu kan sudah ada ganjil-genap. Dari pagi jam 6 sampai jam 9 malam, itu mestinya diteruskan saja. Tidak dipotong-potong jam 9, pagi sampai jam 9, 6 sampai 9, kemudian sore itu tidak efektif. Kalau mau satu harian penuh. Nah, ada contoh yang bagus itu ketika Beijing melaksanakan Olimpiade, saat itu juga mereka polusi udaranya tinggi. Mereka buatkan ganjil-genap setelah Olimpiade selesai, diteruskan sampai sekarang. Nah, Jakarta tidak mau melakukannya itu. Hanya dipotong-potong separuh-separuh saja, ya akhirnya tidak efektif juga. Sementara juga dulu pernah ada di Jakarta itu adalah melaksanakan Jalan Tamri Sudirman tidak boleh dilewati sepeda motor. Namun digugat oleh, disinyalir, menurut saya itu adalah orang-orang yang pengusaha-pengusaha transportasi online. Karena mereka punya kepentingan dan akhirnya oleh MA tidak konsultasi dengan banyak orang ditetapkan juga dilaksanakan. Padahal kalau tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Pada saat itu juga model pelarangan sepeda motor itu akan ditiru oleh di daerah. Nah, sekarang memang sudah sulit ini. Jelas banyak yang menolak ini. Apalagi ya, memang kebijakan kita transportasi umum kita tidak masif ya. Mestinya kawasan-kawasan perumahan di Bodetabek itu diberikan layanan anggotaan umum. Kalau tidak mau apapun diberikan kebijakan, ya tidak bakal mempan. Oke, kalau begitu misalnya Pak Joko, selain ganjil-genap, kebijakan apa yang bisa cepat diterapkan untuk mengatasi kemacetan dan juga polusi begitu yang ada di Indonesia, khususnya di Ibu Kota? Yang jelas dengan kondisi sekarang tidak bisa cepat lagi. Ya, karena sudah terlanjut terlalu lama dibiarkan. Yang dulunya di era 90-an itu setiap orang bangun kawasan perumahan itu selalu disertai dengan anggotaan umum. Sekarang ribuan kawasan perumahan di Bodetabek tidak ada anggotaan umum. Ditambah lagi, tahun 2005 itu revolusi motor di Indonesia. Saya tidak tahu ada perjanjian apa dengan para pengusaha pada saat itu ya. Yang sebelumnya itu orang sulit mendapat sepeda motor sekarang dimudahkan. Ya, mudah dan murah. Ya, dampaknya sekarang yang dulunya produsi sepeda motor 2-3 juta per tahun, sekarang sudah 7-8 juta rupiah. Ya, kalau mau ya dibatasi saja. Berani nggak membatasi penjualan sepeda motor di perkotaan? Itu kalau berani. Tapi ini kan tentunya menentang apalagi mobilec ya, mobilpres. Pengusaha-pengusaha yang otomotif tentunya berkeberatan juga. Lebih baik mereka bagaimana caranya tetap laris kan. Kita juga lihat kebijakan pembahannya kendaraan listrik. Bukannya itu diberikan secara masif untuk perbaikan public transport dengan listrik, tapi kan diberikan insentif untuk orang beli motor. Nah, ini kan sudah salah-salah juga. Baik, berarti harapan kita adalah dengan perbaikan transportasi umum begitu ya. Kalau begitu harus mulai dari mana nih Pak Joko, pemerintah untuk bisa membuat transportasi umum yang terintegrasi dan memudahkan mobilitas dari masyarakat? Nah, sekarang harus dimulai ya pelayani public transport sampai kawasan Hunian. Kalau itu semua kawasan Hunian-Hunian itu rumah itu sudah ada public transport ya, yang aman, yang nyaman ya, itu baru diterapkan model kebijakan-kebijakan yang lainnya. Ya bisa genjil-kenap, bisa IRP, bisa tarif parkirnya tinggi masuk pusat kota dan sebagainya. Oke, jadi benahi dulu awalnya dari transportasi umum yang dekat ke Hunian begitu ya. Kita akan tunggu, kalau begitu implementasinya dari pemerintah. Terima kasih pengamat transportasi Joko Setiawaryono sudah berbagi informasi di Metro Siang. Salam sehat Pak Joko.